Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waqalaqa Aisyah ni'man nisa'u nisa'ul ansori lam yam na'hunnal hayyahu ayyata faqqoh nafiddin Dan wujahid berkata tidak akan mendapat ilmu seorang yang kemal dan yang sombong Dan Aisyah berkata sebaik-baik wanita adalah wanita ansor Sebab rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mendalami ilmu agama Kaum muslimin rahimakumullah Begini Rasa malu itu merupakan satu perbuatan yang terpuji Tetapi perbuatan terpuji ini menjadi tidak benar ketika salah menempatkannya Contoh misalnya Ketika kita mau menuntut ilmu maka kita tidak boleh malu Sesuatu yang seharusnya ditanyakan harus ditanyakan Jangan sampai ada alasan Akshayah mahluk menanyakan ini tidak boleh Malu yang benar ketika mau melaksanakan perbuatan dosa Jadi makhluk intinya ada dua Ada makhluk yang terpuji Seperti rasa makhluk kepada yang lebih tua Supaya apa? Supaya timbul rasa tawadu, rasa hormat dan lainnya Yaitu makhluk yang terpuji dan makhluk-makhluk yang lainnya Tetapi ada makhluk yang tidak terpuji Seperti apa misalnya? Yaitu makhluk melaksanakan kebenaran Misalnya ada seseorang Anak perempuan lah misalnya Dia itu Malu mau berangkat ke pengajian karena ada anak-anak lagi-anak lagi Misalnya itu makhluk yang kurang baik Nah Kemudian Imam Bukhari Berkaitan dengan berasa malu ini Menuliskan sebuah hadis yang disini dikasih nomor 130 Haddasana Muhammad bin Salam Qalaah Barona Abu Muawiyah Qalaah haddasana Hisyam an'abihi Ngan'i Zainab Ibnati Ummi Salamah Amdumi Salamah Qolat Ja'at Ummu Sulem Ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Fakolat Ya Rasulullah Inna Allah La yastahi minal haqqi Fahal alal mar'ati min huslin Iza ih talamat Qala Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Iza ra'atil ma'a Fawatat Ummu Salamah Ta'ni wajah hawa Qala tiara Rasulullah Watah talimul mar'atu Qala na'am Talibat yaminu Fabiman yusbihuha Waladuhar Nah disini sebagai contoh bahwa kita gak boleh Malu ketika mengaji ketika masalah ilmu Disini dicontohkan Bahwa Umu Sulem itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah Apakah seorang wanita itu Wajib mandi ketika mimpi basah Jadi wanita ternyata juga mimpi basah Maka Rasulullah menjawab Iza ra'atil ma'a Kalau perempuan tersebut melihat air mani Maka Wajib Mandi Jadi ternyata perempuan itu yang mimpi basah Kalau ternyata dia keluar mani Wajib Mandi Kalau gak keluar mani Ya wajib Mandi Kemudian Umu Sulem melanjutkan Ya Rasulullah Perempuan yang tidak malu ketika menutuk ilmu adalah umi Sulem dan patut disontohkan oleh perempuan-perempuan lain Kalau dalam masalah ilmu tentu Nah hadis berikutnya Imam Bukhari menuliskan yang disini Dengan nomor 131 Hadasana Ismail Kola hadasani malikan Abdillah bin Tinar An Abdillah bin Umar Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kola Inna mina sajari sajaratan Layas kutu warakuha Wahiya masalul muslim Hadithuni mahi Fawakongan nasu Fisajaratil badiyah Wawakongan finnafsi Anna hanak lah Kola abdullah Fastah yaitu Fakholu ya Rasulullah Akhirna Bihak Fakholu ya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bihak Anak ratu Kola abdullah Fahaddaftu Abi bimawak Kola finnafsi Fakholu La an takuna Kultaha ahabtu Ila ilamin ayakuna Likadawakadah Nah ini Hadis ini sebagai contoh Bahwa rasa malu Yang kurang bagus Ketika dalam hal ilmu Jadi ceritanya begini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Itu memberikan tegak-tegi Kepada para sahabat Ketika itu Ada sebuah pohon Yang daunnya itu Gugur Tidak gugur Ada sebuah pohon Yang daunnya itu Tidak gugur Nah pohon tersebut Seperti perumpamaan Orang Islam Pohon apakah itu Maka para sahabat Yang berada Sekitar Rasulullah Ketika itu Mengirat Bahwa pohon tersebut Pohon-pohon Yang ada di Badiah Di kebun-kebun Jumtanutan Tetapi Abdullah bin Umar Itu tidak Dia itu mengira Bahwa itu pasti Pohon kurma Nah kemudian Abdullah bin Umar Itu malu Untuk menceritakan Penafahnya tersebut Kemudian para sahabat pun Berkata Ya Rasulullah Kasih tahu kami Pohon apa itu Maka Rasulullah S.A.W. menjawab Itu adalah Pohon kurma Lalu Abdullah bin Umar Menceritakan Peristiwa tersebut Kepada Bapaknya Yaitu Umar bin Khotob Maka Umar bin Khotob Menjawab Li antakuna Kultahu Ahabu ilayya Min ayakuna Li kadha wa kadha Jika kamu Mengatakannya Kepada Rasulullah S.A.W. itu Lebih aku cintai Daripada Aku punya ini Dan itu Nah dengan kata lain Abdullah bin Umar Merasa malu Untuk mengungkapkan Pendapatnya Tentang Pohon kurma Tetapi Saidina Umar Bapaknya itu Mengatakan Sebaiknya Cerita masalah Itu lebih aku cintai Dengan kata lain Kalau malu Dalam urusan ilmu Setelah Salah Ketentuan terpenuhi Sebaiknya Tidak usah Malu Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih dasar S.A.W. ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh S.A.W. ini S.A.W. ini